Halo sobat belajar semua, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan bersemangat dalam belajar. Kali ini, video pembelajaran yang akan kita bahas adalah membaca dan menulis bilangan cacah sampai seribu. Selamat belajar dan terus semangat. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, atau himpunan bilangan asli ditambah 0. Bilangan cacah selalu tidak bertanda negatif, seperti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Himpunan bilangan cacah selalu bilangan bulat positif dan tidak terhingga. Lalu, bagaimana cara membaca dan menulis bilangan cacah sampai seribu? Membaca bilangan cacah kecil hingga besar dapat dilakukan dengan menggunakan nilai tempat. Setiap angka pada bilangan cacah memiliki nilai tempat. Nilai tempat pada bilangan cacah dimulai dari sebelah kanan. Yaitu satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Berikut contoh bilangan cacah dan cara membacanya. Bagaimana cara membaca bilangan ini? Angka 3 menunjukkan satuan. Angka 5 menunjukkan puluhan. Angka 1 menunjukkan ratusan. Maka dibaca 153. Bagaimana cara membaca bilangan ini? Angka 7 menunjukkan satuan. Angka 5 menunjukkan puluhan. Angka 5 menunjukkan ratusan. Maka dibaca 5 menunjukkan ratusan. Bagaimana cara membaca bilangan ini? Angka 9 menunjukkan satuan. Angka 9 menunjukkan puluhan. Angka 9 menunjukkan ratusan. Maka dibaca 999. Sekarang, kita belajar menulis lambang bilangan yuk. Contohnya, 695. Bagaimana cara menulis lambang bilangan 695? Caranya, tentukan mana yang menunjukkan ratusan, puluhan, dan satuan. Ratusan, ditunjukkan oleh angka 6, maka ditulis 6. Puluhan, ditunjukkan oleh angka 9, maka ditulis 9. Satuan, ditunjukkan oleh angka 5, maka ditulis 5. Sehingga, 695 bisa dituliskan dengan lambang bilangan seperti ini. Cukup mudah dipahami bukan? Demikian tadi, video pembelajaran tentang membaca dan menulis bilangan cacah sampai seribu. Tentunya, masih banyak kekurangan dalam video ini. Silahkan komentar positif di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih, salam sehat Indonesia, dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya.